Halo semua ketemu lagi dengan saya di video kali ini saya akan membahas guide tentang voyage of wonder yang baru yaitu cycle of sorrow ya ini kayaknya guide cepet aja ya karena saya udah coba di akun saya yang lain itu gampang banget teman-teman gak ada fight nya sama sekali oke pada dasarnya adalah kita harus ngelewatin rintangan ya yaitu yang ini beacon yang putih ini tapi kita harus nyalain ini dulu ya nah apa tile yang spesial nih yang warnanya seperti ini kita harus nyalain nah masalahnya kalau kita udah disitu kita gak bisa balik lagi ke yang udah nyala itu ya nah seperti itu teman-teman nah kayak gini oke kita tinggal ambilin ini nah yang disini ini kan kita gak bisa lewat nih ya gak bisa kita lewati diganya dari sini nah kalau kita ke yang masih kosong ini nanti kita terperangkap gak bisa kemana-mana jadi mendingan kita kesini dulu pegang aja walaupun ini belum full nanti balik lagi ke tempat semula nah tempat semula baru kita jalannya nanti kalau dia balik ke tempat semula semua di reset ya baru kita jalannya kayak gitu ya intinya gampang banget sih cuma kayak gitu doang pegang udah lompat oke ini ambil dulu reward nya oke nyalain ini buat nyalain jembatan ya ini buat nyalain jembatan yang itu oke jembatannya nyala sekarang tinggal kita bisa nyalain semua beacon nya satu dua tiga nah kita bisa lewat oke sentuh ini eh ambil reward nya kemudian kita kesini nyalain nyalain yang ini ya nah nanti kalau kita sentuh balik lagi karena ada yang satu belum nyala ya balik lagi gak apa-apa kita jalannya sekarang lewat sini oke baru kita sentuh set nah beres tuh terus disini ujung ada reward dua jangan sampai ketinggalan ketutup itu nah yang ini kita nyalain ini dulu biar bisa nyebrang oke kemudian kita nyalain ini oke nah berikutnya lagi kita harus nyalain yang ini dulu teman-teman ya jadi kita kesini dulu nah terus kita sentuh dulu mungkin ada yang lebih cepat sih ya cuma jadi ya yaudah lah kayak gitu terus kita kesini oke sentuh tetep udah deh ya dapet semua cycle of sorrow nya bener-bener kayaknya ini voyage of wonder paling gampang karena gampang saya bikin guide nya ya kan biar keliatan cerdas gitu lah kalau yang susah kan gak bisa-bisa ya kan keliatan kurang cerdas gitu loh oke ya kayak gitu ya teman-teman guide dari voyage of wonder yang baru cycle of sorrow HD nya lumayan nih ada stargazer card ya teman-teman mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mungkin sedikit kebingungan melihat instruksinya oke jadi kita udah selesaikan cycle of sorrow terima kasih sudah menyimak semoga bermanfaat